Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalam Ala rasulillah Alhamdulillah sahabat yang berbahagia Pada kesempatan hari ini kita bisa Bersua kembali Insyaallah kita akan melanjutkan Eksplorasi kita Pada kitab Al-Muta'alim Kita lanjutkan Pemaparan dari Imam Al-Zarnuji Tentang definisi Ilmu Apa sih ilmu itu sebenarnya Menurut beliau dan menurut Para ulama yang beliau nukil Mari kita simak Wa'amma tafsirul Wa'amma tafsirul ilmi Ada pun Tapsiran ilmu Atau pengertian ilmu Huwa sifatun yatejallabiha Ilmu itu adalah suatu sifat Yang dengannya menjadi jelas Al-Madkuru Sesuatu yang dibahas Sesuatu yang diperbincangkan Dimanqamat yabihi Bagi orang yang Dia mempunyai ilmu Menjadi jelas Sesuatu pembicaraan itu Jadi ketika dia berkata-kata Ada sebuah poin Yang jelas Wal fikhu dan fikih ini Adalah Ma'rifatul daqa'i kila'ilmi Jadi Dalam konteks ini Fikih ini Memiliki Arti yang luas Bukan spesifik Seperti zaman sekarang Fikih yang berkaitan dengan Istilahnya dengan Perkara-perkara Yang berkaitan dengan Urusan agama Yang praktek Yang praktik Keseharian Jadi Fikih disini adalah Ma'rifatul daqa'i kila'ilmi Jadi Pendalaman ilmu Ilmu apapun itu Itu disebut Fikhi Yaitu pemahaman Pendalaman Gitulah Di sederhananya Kala Abu Hanifat Berkata Imam Abu Hanifah Rahimahullahu ta'ala Semoga Allah merahmatinya Al-Fikhu Fikhi itu adalah Ma'rifatul nafs Ya Pengenalan jiwa Pengenalan diri Malaha Pada apa-apa Yang memberikan Kemampatan Untuknya Baik dunianya Atau akhiratnya Wa ma'alayha Dan apapun Ya Yang memberikan Kemadorotan Kepadanya Wa qalan dan berkata Ma'ilmu illa Ma'ilmu illa Li'amalin bihi Ya Dan beliau juga berkata Ya Kelanjutan dari Abu Hanifah Tidaklah ilmu itu Ya Dikejar Dituntut Kecuali Li'amali bihi Untuk diamalkan Wal'amalu bihi Dan cara Yang Hak Dan cara Yang Allah Ridhoi Pengamalan ilmu Itu adalah Orientasinya Tarkul'azili Lil'ajili Yaitu Meninggalkan Orientasi Orientasi Dunia Dan Menggantungkan Sebuah tujuan Yang tinggi Untuk Menggapai Keuntungan Pahala Di akhirat Kelak Payan bagi Lil'insani Maka Seyugyanya Ya Bagi manusia Itu Dia tidak lalai Tidak lengah Terhadap dirinya Tidak lengah Terhadap sesuatu Yang bermapaat Baginya Dan tidak lengah Juga terhadap Sesuatu Yang bisa Memadaratkannya Dari sesuatu Yang membawa Kemampatan Dan sesuatu Yang memadaratkannya Dalam konteks Keduniaan Ataupun Keakhiratan Dan dia Berupaya Maka Seseorang itu Patut untuk Menarik Untuk berusaha Untuk Apa-apa Yang memberikan Kemampatan Dan Menjauhi Dari apa-apa Yang memadaratkannya Kenapa? Agar Tidak menjadi Akal Dan amalnya Itu Agar tidak menjadi Sebuah hujah Menjadi sebuah Bumerang Bagi dirinya Yang Yang memberikan Sebuah Akibat yang buruk Akal Dan amalnya Harus Benar-benar Hidup dalam Kesadaran Bahwa Menuntut ilmu Itu adalah Untuk diamalkan Dan diamalkannya Itu adalah Orientasinya Harus keakhiratan Jangan Keduniawian Kalau Lupa Dengan Hal tersebut Maka Sungguh Akalnya Pengetahuannya Wawasannya Akan menjadi Sebuah Hujah Akan menjadi Sebuah Bumerang Yang akan Merugikannya Di akhirat Kelak Maka Sungguh Niscaya Allah akan Menambah Akubatan Siksanya Itu Kita berlindung Kepada Allah Dari Kemurkaannya Dari Siksanya Dan disebutkan Dalam Keutamaan Ilmu Dan Kemuliaan Ilmu Banyak Sekali Disebutkan Dalam Ayat-ayat Akhbar Suhihat Dan Hadis-hadis Yang Suhih Masyur Yang Masyur Nam Nastagil Bidhikriha Tetapi Kita tidak Menyebutkan Tidak Memperbanyak Untuk Menyebutkan Dalam Kitab Ini Kaila Yatul Al-Kitabu Agar Buku Ini Buku Ta'lim Al-Muta'alim Tarik Al-Talum Ini Agar Tidak Panjang Tapi Cukup Saripatinya Saja Oke Sahabat Alhamdulillah Pasal Yang Pertama Kita Sudah Selesai Dengan Item-itemnya Insyaallah Pada kesempatan Selanjutnya Kita Akan Lanjutkan Ke Pasal Yang Kedua Tentang Urgensi Niat Ketika Menuntut Ilmu Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Trag 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 Trag